Badan ad-hoc kita di tiga kecamatan dan perlu juga disampaikan bahwa Badan ad-hoc Jelang pelaksanaan pilkada serentak November mendatang, KPU Kota Medan membuka pendaftaran panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta wali kota dan wakil wali kota Medan. Masyarakat yang ingin mendaftar jadi PPK diwajibkan memiliki KTP Kota Medan, minimal pendidikan setara SMA. Jelang pelaksanaan pilkada serentak November mendatang, KPU Kota Medan membuka pendaftaran panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta wali kota dan wali kota dan wali kota dan wali kota. Bagi PPK pemilu sebelumnya dapat mendaftar kembali, di mana KPU Medan akan memiliki catatan khusus ataupun rekomendasi. Bagi para petugas PPK pemilu kemarin yang bermasalah, akan menjadi perhatian khusus KPU Kota Medan. Tentunya akan kami lihat apakah PPK tersebut bermasalah atau tidak. Karena memang pada pemilu yang lalu ada beberapa sorotan dari pekerjaan atau tugas-tugas PPK yang tidak baik dilakukan oleh PPK. Nah artinya hasil evaluasi kami akan menjadi catatan bagi PPK yang sudah punya catatan, sudah punya evaluasi untuk pendaftar kembali. Selain itu, KPU Kota Medan juga membentuk tiga badan ad hoc, yakni panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Pendaftaran PPK dilakukan hingga tanggal 29 April mendatang. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara dan 20% tingkat tingkat. Terima kasih.